Terima kasih. Breaking News, Selamat Jalan Pak Hudarni Rani di Bangka Post Live Update, hadisi hari ini Sabtu 9 April 2022. Bangka Post akan mengupdate informasi Selamat Jalan Pak Hudarni Rani yang saat ini jenazah sudah ada di Masjid Muhajirin. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Bangka Post, Abel. Selamat siang, Abel. Selamat siang, Rakan Edi. Baik, silakan Abel, informasi terupdate di Masjid Muhajirin. Ya, saat ini di Masjid Muhajirin ini sudah tampak ramai. Dan arus lalu lintas di dekat masjid ini sudah terpantau ditutup, Rakan Edi. Dan sudah banyak pelayat-pelayat yang datang. Ini berupa ambulansi yang sudah ada di Masjid Muhajirin, Rakan Edi. Baik, jadi sejumlah di ruas jalan sudah ditutup dari mana ke mana? Dari arah rumah sakit Rona, dekat, dari arah alun-alun Pak Kalpinang, di dekat rumah sakit Rona, itu sudah terpantau ditutup. Dan di samping jalan yang ada di Masjid Muhajirin ini, Rakan Edi. Dan sudah terpantau banyak polisi-polisi yang sudah datang. Di Masjid Muhajirin. Dan memang saat ini jenazah sudah dimasukkan ke dalam masjid. Dan sesuai rencananya akan disolatkan Ba'da solat zuhur. Dan kita sudah melihat, Pak, ramai sekali. Jalanan sudah ditutup dan hampir di ruas jalan, di kiri dan kanan, sudah padat sekali. Dan barusan kita melihat itu yang menggunakan kemeja putih itu adalah Bapak Rustam Effendi. Beliau adalah mantan gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga, yang tadi sempat kita wajarai dan merasa sangat kehilangan sosok atau figur yang luar biasa. Dan kita juga masih melihat banyak sekali pelayat yang terus berdatangan ke Masjid Muhajirin. Dan rencananya setelah disolatkan, jenazah Bapak Hudarnirani akan dikebumikan di Makam Pahlawan Pawitralaya, Jalan Koba, kilometer lima Kelurahan Dul pada setelah siang ini. Dan pemakaman dilaksanakan dengan prosesi tata upacara sipil. Dan inspektur upacaranya juga akan langsung oleh gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Di sini juga banyak warga yang juga ikut untuk beribadah, solat, jenazah. Ya, kita juga masih melihat visual terkini. Pemirsa Bangka Pos, bagi anda yang baru bergabung, jenazah Bapak Hudarnirani sudah ada di Masjid Muhajirin, kota Pangkal Pinang. Rencananya, jenazah akan disolatkan setelah solat zuhur. Di sini tampak banyak orang yang datang dari warga. Abel, mungkin bisa ke depan melihat situasi terkini jalanan. Baik, Rekan Edi. Di sini di jalanan sendiri juga sudah cukup ramai, Rekan Edi. Banyak mobil terparkir dan banyak dari polisi-polisi yang sedang mengamankan. Baik, sekali lagi pemirsa Bangka Pos yang baru bergabung. Visual yang anda saksikan saat ini adalah di tempatnya di depan Masjid Muhajirin ya. Di sisi kiri dan sisi kanan, di tempatnya di jalan balai. Ini sangat padat sekali dan memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kemacetan. Sepertinya di area depan, di area menuju ke alun-alun ditutup atau mungkin tidak bisa dilewati untuk sementara waktu. Jadi apabila anda berkeinginan melintasi jalan tersebut, lebih baik mencari jalan alternatif dan tidak melintasi jalan tersebut. Karena memang ada solat jenazah untuk Bapak Hudarni Rani di Masjid Muhajirin. Terpantau oleh kami di visual hari ini, ini juga banyak sekali masih pelayat yang terus berdatangan menuju Masjid Muhajirin yang ingin juga menyolatkan jenazah Bapak Hudarni Rani. Dan sesuai rencana, setelah disolatkan pada zuhur nanti, jenazah akan dimakamkan di Makam Pahlawan, Pawit Tralaya, Jalan Kobak, Kilometer 5, Kelurahan Dul. Kemudian pemakaman nanti akan dilaksanakan dengan prosesi tata ucara upacara sipil dan bertindak sebagai inspektur upacara sesuai jadwal yang kami terima, itu adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erzaldi Rosman Johan. Ini juga banyak mobil-mobil dari dinas-dinas. Dan tidak hanya orang-orang penting saja yang ikut sholat, tapi warga-warga juga ikut turut sholat jenazah. Sekali lagi, Pemirsa Bangka Pos, visual yang Anda saksikan ini di tempat di Jalan Balai, di depan Masjid Muhajirin, tempat jenazah Bapak Hudarnirani akan disolatkan. Sesuai jadwal sebentar lagi, sholat zuhur akan di, azan sholat zuhur akan dikumandangkan, baru kemudian nanti para jamaah yang kemudian akan melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, baru akan dilanjutkan dengan sholat jenazah. Baik, Pemirsa Bangka Pos, ini adalah suara azan berkumandang dari kami akan rehat sejenak. dan Anda akan hanya menyaksikan visual saja untuk mendengarkan suara azan berkumandang. Terima kasih. 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 Sekali lagi pemirsa Bang Kapos yang baru bergabung Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur Dan visual yang Anda saksikan saat ini Ini adalah masih di Jalan Balai Tepatnya di Masjid Muhajirin Kota Pangkal Pinang Tempat di mana jenazah almarhum Bapak Hudar Nirani akan disolatkan Kita juga melihat sejumlah kendaraan sudah memadati ruas jalan Tepat di sisi kiri dan kanan Jalan Balai Dan ini ada mobil juga yang berada di tengah-tengah Kami juga mendapatkan informasi Ini adalah figur yang luar biasa Jasanya juga sangat luar biasa bagi Pangka Belitung Kita masih menunggu Karena sholat jenazah baru akan dilaksanakan setelah sholat zuhur diselesaikan Kami juga akan membacakan kembali biografi atau perjalanan kehidupan dari Bapak Hudarni Rani Yang sebelumnya juga sudah kami bacakan dan kami akan mengingatkan kembali Bahwa Bapak Hudarni Rani ini adalah Menamatkan sekolah dasarnya itu di Sungai Liat Tepat pada tahun 1957-1963 SMP beliau itu adalah di SMP Bakti Sungai Liat Pada tahun 1963-1966 Kemudian beliau melanjutkan studi di SMA Sungai Liat pada tahun 1966-1969 Setelah menamatkan di SMA Sungai Liat Almarhum melanjutkan pendidikannya di ilmu hukum Tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Cabang Bangka pada tahun 1973 Dan tamat pada tahun 1976 Kemudian beliau juga sempat mengenyam pendidikan ke STIA LAN di Bandung Pada tahun 1982-1984 Beliau juga masih menyempatkan diri untuk kuliah di Uninus, Bandung Dan berhasil lulus pada tahun 1985 Kendati terlahir dan disebut sebagai anak keturunan bangsawan Muntok Pak Hudarni hidup dengan kesederhanaannya Pria kelahiran Sungai Liat 20 November 1950 ini Itu memang sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan Bajar setelah tamat SMP Dia sempat menjadi guru bantu di SD Setia Budi dan SD Negeri 4 Sungai Liat Bahkan di kelas 3 SMA Pak Hudarni juga sudah menjadi karyawan unit pertambangan timah bangka Kemudian karir beliau di UPTB Yang kini PT Tima terus melejit Ia pernah bertugas di dinas pertambangan Hingga pernah menjadi staff direksi Kemudian ia terpaksa harus cuti Di luar tanggungan negara Lantaran terjun ke dunia politik Di dunia politik Hudarni Rani bukanlah orang baru Beliau adalah politisi handal Partai Golkar bersama rekan-rekan sejawatnya Seperti Farid Effendi Dharma Sutomo Hasan Said Sahrum HS Zulkarnain Zubir Effendi Hashim Helmi AS Dan Yang Meilani Karir politik Hudarni Kemudian dilanjutkan dengan menjadi Wakil Sekretaris DPD Ampi Pangkal Pinang Pada tahun 1987 Kemudian beliau juga menjabat Sebagai Sekretaris DPD Ampi Pangkal Pinang Pada tahun 1992 Menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Pangkal Pinang Sekretaris DPD Golkar Pangkal Pinang Ketua DPD Golkar Kota Pangkal Pinang Periode 1993 Sampai 1998 Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Kota Pangkal Pinang Pada tahun 1997-1998 Beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Kepulauan Bangka Belitung Karakter Kepemimpinan Beliau juga diabadikan di berbagai yayasan dan organisasi Seperti sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi Bangka Belitung Ketua Pengurus Bonsai Indonesia Ketua Yayasan Batu Rusa Bangka Dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Untuk Bangka Belitung Hudarni Hudarni Rani merupakan satu dari beberapa ketua presidium pembentukan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewakili daerah Kota Pangkal Pinang Bersama rekan-rekan muda tokoh militan lainnya seperti Agus Adaw, Johan Murad, Safiat, Sahani Saleh dan tokoh babel lainnya seperti Rusman Rohiman, Amung Chandra, Romawi Latif dan lain-lain Hudarni selalu tampil di depan dan jatuh bangun dalam perjuangan mendirikan provinsi yang sudah ada sejak tahun 1956 namun selalu gagal jadi keinginan untuk menjadi provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1956 namun upaya untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi selalu gagal dan baru di tahun 2000-an Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terwujud dan sekali lagi pemirsa Bangka Pos kita melihat bahwa banyak sekali para jamaah, para pelayat yang saat ini sedang melaksanakan sholat zuhur dan sekali lagi kami mengucapkan kepada rekan-rekan yang ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu dan visualnya akan seperti ini sembari menunggu keperangkatan jenazah ke pemakaman di Jalan Koba selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Kemudian mobil jenazah yang juga sudah standby di depan Yang sedari tadi, sejak di Bandara Depati Amir Kemudian ke Rumah Duka di Jalan Lengkok Kelurahan Batintikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang Dan saat ini sedang berada di depan majik-majirin di Jalan Balai Kota Pangkal Pinang Kita masih menunggu, sepertinya jenazah sedang disolatkan Innaillahi raji'un, Innaillahi wajibna illahi wajibun Saya sarang, saya maaf, siapkan Allah Hari ini kita bersama-sama Kecamatan kita telah Jaya jenazah maksud orang tua kita Hari ini kita bersama-sama Terima kasih Kita mengohon dengan kesehatan pendengar Kecamatan dari Tuhan rumah Kecamatan dari pemerintah Kecamatan dari pemerintah Kecamatan itu Terima kasih 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 Terima kasih. Pemirsa Mangkapo, sekali lagi visual yang Anda dengarkan saat ini, yang Anda lihat saat ini adalah detik-detik sholat. Pemirsa Mangkapo, sekali lagi visual yang Anda dengarkan saat ini, dan cukup terlalu lama kejauhan pada saat ini. Baik, maaf, 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 maaf. Terima kasih. Terima kasih. Rekan Edi, sekarang giliran dari Gubernur Bangka Beritung yang menyampaikan kata sambutan. Baik, rekan Abel. Mungkin rekan Abel bisa diwakili oleh rekan Andre untuk kemudian bisa masuk. Mendapatkan visualnya lebih dekat ke dalam masjid. Terima kasih. 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 Masjid Muhajirin, tempatnya tempat di mana jenazah Bapak Buda Nirani akan disolatkan. Kita bisa melihat begitu banyak jemaah yang sudah memadati Masjid Muhajirin. Padat sekali, ini luar biasa. Beliau berarti memang benar-benar orang baik, orang yang sudah memberikan jasa terbaik untuk masyarakat, untuk bangka belitu. Dan suara yang Anda dengarkan ini adalah Sambutan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erzaldi Rosman Johan. Dan, 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 Dan selamat menikmati 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 Pemiksa Pangkapos, ini dia Sholat jenazah Bapak Hudarnirani Telah selesai dilaksanakan Dan jenazah setelah ini Akan dibawa Diberangkatkan Kemudian dikebumikan Di Taman Makan Mahlawan Pawitralaya Kilometer 5 Di Jalan Koba Dan kita melihat ini Para pelayat sudah Keluar dari masjid Kita masih menunggu Kita berdetik Semoga Jenazah Bapak Hudarnirani Di bawah Dan kembali akan menggunakan Mobil jenazah yang sudah Siap sejak Tadi Pelayatnya masih Sangat ramai Sangat ramai Dan ini dia Pemiksa Pangkapos Jenazah Bapak Hudarnirani Rani Sudah Keluar dari masjid Muhajirin Di Jalan Balai Kota Pakalpinang Dan sekali lagi Jenazah akan dikebumikan Di Makam Pahlawan Pawitralaya Jalan Koba Jalan Koba Kilometer 5 Kampung Dul Kelurah Dul Kita bisa melihat Peti jenazah yang diselimuti Bendera Merah Putih Dan saat ini sudah Dibawa oleh Rekan-rekan dari Sako KP Perti jenazah yang disini Perti jenazah yang disini Makam Pahlawan Pawitralaya Jalan Koba Kilometer 5 Kelurahan Dul Perlu Bapak Hudarnirani Terus 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 Baik sekali lagi pemirsa Bangkapos Kita akan kemudian melanjutkan Breaking News Selamat jalan Pak Hudarni Rani Di Bangkapos Live Update edisi hari ini Sabtu 9 April 2022 Terima kasih rekan Abel dan Andre Di lokasi di Masjid Mewajirin Selamat menjalankan tugas Terima kasih rekan Edy Baik pemirsa Bangkapos Kami akan kembali rehat sejenak Dan kami akan melanjutkannya Live Breaking News kami Di edisi spesial Selamat jalan Pak Hudarni Rani Di Bangkapos Live Update edisi hari ini Sabtu 9 April 2022 Tepatnya nanti kami akan live Di Makam Pahlawan Pawitralaya Jalan Koba Kilometer 5 Keluruh Handul Sebentar lagi Karena masih akan menuju Dan kami akan rehat sejenak Tetap Standby di Bangkapos Live Update Terima kasih shoty Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.